Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke diskusi selanjutnya Menindaklanjuti dari penelitian dan penerahan Kita mau mencoba membandingkan antara penelitian kuantitatif Sama penelitian kualitatif Penelitian kuantitatif yang terpenting adalah fakta Atau sebab-sebab terjadi gejala Dan berusaha mengumpulkan Mengumpulkan ini Mengumpulkan data Melalui data pertanyaan terstruktur Sehingga menghasilkan data kuantitatif Dan dianalisis dengan statistik Apabila menemukan data kualitatif Maka harus dikuantitatifkan Ini ciri khas kuantitatif Yaitu Fakta Sebenarnya gejala itu Dikumpulkan dengan metode data pertanyaan Yang terstruktur Sehingga menghasilkan data kuantitatif Kalau penelitian kualitatif Berpijak pada paradigma Fenomenologi Yaitu Berusaha memahami perilaku manusia Dari gejala Sudut pandang manusia Itu sendiri Pengumpulan datanya Dengan menggunakan pengamatan Secara Partisipatif Dan menggunakan Wawancara mendalam Jadi melihat Dari sudut pandang Pendapat Atau informasi Dari Yang kita Wawancarai Oke Selanjutnya Bagaimana Ini prosesnya Dulu itu ada Prapositivisme Ilmu itu masih pasif Tidak Ada intervensi Yang berkembang pada saat itu Adalah Ini ilmu sosial ya Ilmu sosial Yang banyak adalah Ilmu eksat Percobaan-percobaan Di lab Ilmu alam Dan sebagainya Lalu muncul Ini Ilmu One Aktif beresperimen Intervensi Atau mempengaruhi Bidang ilmu Ketika ini mempengaruhi Muncul Positivisme Ini sebenarnya adalah Ilmu penelitian Terkait Anu Sosial Itu Mengacu Dari ilmu Ilmu Eksat Terus berkembang Tidak puasan Terdapat kelemahan Di Positivisme Atau Di penelitian Kuantitatif Misalnya Mengukur Semua kan harus Bisa diangkakan Semua bisa Dilihat Diamati Tidak boleh Hal yang tersembunyi Itu enggak puas Maka muncul Metode kualitatif Suatu yang tersembunyi Itu ya harus dicari Berarti bicara makna Ini bicara Terkait kuantitatif Ini bicara Kualitatif Baik Perbedaannya Satu Ini desain Orang kualitatif Ini kualitatif dulu Ini biasanya desain yang umum Fleksibel Berkembang Tampil dalam Proses penelitian Tapi kalau Penelitian kuantitatif Spesifik Jelas Terperinci Ditentukan Sejak Awas Saramata Menjadi pegangan Apa maksudnya Mendesain Sebuah penelitian Kuantitatif Ini kuantitatif Maka sejak awal Itu harus dirinci Hipotisinya bagaimana Teorinya bagaimana Hipotisinya bagaimana Yang diwawancarai Jumlahnya berapa Cara mewawancarai Bagaimana Dan ini menjadi Panduan sejak awal Desainnya Maka judul-judulnya Itu biasanya Sudah muncul Wow ini variabelnya Ini Tapi orang kualitatif Ini umum Dan ini bahkan Fleksibel Ketika awal Mendesain tentang Sebuah fenomena Mau melihat fenomena Dan ini bisa saja Berkembang Di dalam proses Belitian Wow ternyata Perkembangan di lapangan Tidak seperti yang Kita bayangkan Maka ini bisa berubah Jadi desainnya Fleksibel Tujuannya Ini berbeda Kalau orang kualitatif Memperoleh pemahaman Mengembangkan teori Mengembangkan realita Yang kompleks Tapi kalau Kuantitatif Menunjukkan hubungan Antar variable Karena dari desain itu Sudah muncul variable Variable yang jelas Maka kita bicara Bicara hubungan Antar variable Melakukan tes teori Mencari generalisasi Di sini Variable yang jelas Ini melakukan tes Teori Penguji Dan sebagainya Tapi kalau di sini Melakukan pemahaman Mengembangan teori Tekniknya Ini yang juga Membedakan Kalau Kualitatif Observasi Partisipasi Partisipan Observasi terbuka Wawancara terbuka Observasi dengan Wawancara terbuka Ini Pengamatan Dan wawancara terbuka Tapi kalau Kuantitatif Ini melakukan eksperimen Suvei Observasi terstruktur Wawancaranya terstruktur Kalau di sini Wawancara terbuka Observasi Dan wawancara terbuka Jadi jawabannya Macem-macem Dari pendapat Dari berbagai orang Bisa macem-macem Dan itu Dari informasi Disimpulkan Tapi kalau di sini Sudah mencari jawaban Bahkan ketika Melakukan teknik ini Yang namanya Orang kuantitatif Menyebar sebuah Questionnaire Disampaikan ke responden Itu Informasinya Kembali Diolah Satu hari Yang akan datang Dua hari Atau tiga hari Atau bahkan Satu minggu Tidak masalah Tapi kalau orang Kualitatif Ini segera Didokumentasikan Apa itu Ini Instrumen penelitian Peneliti sebagai Instrumen Buku catatan Tab recorder Jadi ketika Jadi ketika Ngali data Peneliti ini Sebagai instrumen Mengingat apa Ungkapan mereka Mengamati Melihat Dan sebagainya Tab recorder Tapi kalau Instrumen penelitian Dikuantitatif Ada tes Peman Angket Atau Pemancara Sekala Komputer Diolah Kalau penelitian Kualitatif Ini segera Mungkin Diberi Catatan-catatan Karena itu Rekaman Tab recorder Ini butuh Catatan Dan daya ingatnya Peneliti ini Maka ketika Ngali data Ya segera Dilakukan Apa Data itu Dikumpulkan Ditata Direduksi Dan sebagainya Tapi kalau Penelitian Kualitatif Yang penting Ini dimasukkan Komputer Mau diolah Kapanpun Tidak masalah Datanya Orang kualitatif Bicara Diskritif Dokumen Pribadi Catatan Lapangan Ungkapan Responden Ungkapan Informen Dan Dokumentasi Semua ini Berbicara Foto Berbicara Gerak Tubuh Mereka Berbicara Ini diamati Catatan Di lapangan Berbicara Orang sekitarnya Kondisi Tempat Wawancara Tempat Sekitarnya Menjadi Sebuah Data Informasi Tapi Kalau Kuantitatif Datanya Kuantitatif Hasil penguruan Berdasarkan Variable Yang dioperasionalkan Dengan menggunakan Instrumen Misalnya Mengukur Kinerja Itu begini Ada pertanyaan Blablabla Pilihan jawabannya Jelas Sudah Dikuantitatifkan Tapi Kalau disini Jawaban Atau Informasi Yang mereka Berikan Lanjut Sample Sample Bisa kecil Tapi representatif Dan Purposif Purposif Itu Berdasarkan kriteria Ketika Melakukan Sebuah Penelitian Kualitatif Kita Sudah Punya Kriteria Siapa Yang kita Wawancarai Yang Dapat Memberikan Informasi Yang Mendukung Penelitian Kita Tapi Kalau Kuantitatif Biasanya Sampainya Besar Dapat Mungkin Random Sampai 200-300 Tapi Kalau disini Misalnya 10 Yang kita Wawancarai Kita Informasi Sudah Kuat Sudah Itu Bisa Menjadi Sebuah Penelitian Analisis Ini Sejak Awal Sampai Akhir Karena Bisa Berkembang Mencari Pola Mencari Model Mencari Tema Bisa Jadi Berubah Di Dalam Perjalanannya Tapi Kalau Kuantitatif Setelah Ngumpulkan Data Baru Dianalisis Menggunakan Statistik Dan Tidak Mungkin Berubah Hubungan Dengan Responden Ini Empati Harus Akrab Dulu Baru Bisa Kita Mendapatkan Informasi Peneliti Dan Anda Yang Sehat Teliti Dan Ini Waktunya Lama Satu Informasi Saja Ini Beberapa Kali Kita Wawancara Supaya Kita Mendapatkan Data Yang Benar Benar Mencerminkan Apa Yang Mereka Ungkapkan Maka Harus Akrab Tapi Kalau Kuantitatif Hubungannya Berjarak Kedudukannya Tidak Sama Jangka Pendek Misalnya Kita Menyampaikan Informasi Untuk Pengguna Data Berupa Questionnaire Ya Questionnaire Kita Kasihkan Setelah Itu Di Isi Ya Sudah Kita Selesai Tapi Kalau Di Sini Tidak Bisa Karena Ini Dibutuhkan Informasi Kalau Kualitatif Dibutuhkan Informasi Informasi Yang Ada Di Sesuatu Yang Ada Di Dalam Mereka Bahkan Itu Rahasia Baru Bisa Muncul Jika Kita Sudah Akrab Selanjutnya Ini Usulan Desain Singkat Tapi Kalau Kuantitatif Luas Relatif Sedikit Menurutkan Spesifik Langkahnya Sudah Diatur Sejak Awal Masalah Yang Diduka Releven Masalah Yang Diurahkan Terfokus Tidak Ada Hipotesis Ini Ada Hipotesis Fokus Penelitian Sering Ditulis Setelah Ada Data Terkumpul Tapi Fokus Penelitian Kalau Kuantitatif Itu Sebelum Terjun Kelapa Sudah Ada Desain Awal Fokusnya Harus Jelas Gambaran Seperti Ini Untuk Penelitian Kualitatif Sama Kualitatif Namun Untuk Materi Saat Ini Kita Bicaranya Kuantitatif Sehingga Kita Mengarah Ke Yang Sisi Belahkan Untuk Materi Kualitatif Akan Kita Bicarakan Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif Demikian Nanti Akan Banyak Latian Untuk Mengungkap Bagaimana Sebuah Penelitian Kualitatif Terima Kasih Saya Akhiri Sekian Semoga Bermanfaat Tetap Baca Banyak Membaca Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh